Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan menjelaskan mengenai media dan komunikasi internasional sebagai sarana propaganda Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS dalam penyebaran doktrin radikalisme Yang pertama yaitu media komunikasi dan globalisasi Pada era globalisasi saat ini, media komunikasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat arat kaitannya dengan manusia Media masa menjadi salah satu sarana komunikasi yang sangat efektif untuk menyebarkan berita dan informasi kepada masyarakat luas serta memiliki peranan penting dalam sistem sosial masyarakat di mana membentuk pemahaman dan pengetahuan seseorang mengenai sesuatu Dalam dunia internasional sendiri, media masa tidak hanya mempengaruhi masyarakat dunia namun juga berpengaruh pada fenomena internasional dan pandangan terhadap suatu negara saat mengubah dan mengambil kebijakan dalam menghadapi persoalan yang disuarakan di media Kemudian, belakangan ini, terorisme merupakan salah satu isu yang sering muncul di media masa dan menarik minat masyarakat luas Akibatnya, terorisme ini menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan Lantaran, terorisme ini telah memunculkan banyak konsekuensi yang luas tidak hanya secara militer dan politis, namun juga ekonomis Hubungan globalisasi dan terorisme sendiri sering diungkapkan sebagai hubungan yang selaras Apabila globalisasi dan terorisme dipadukan, akan muncul relasi simbolik antara kedua konsep tersebut Di satu sisi, globalisasi mendorong eskalasi aktivitas terorisme Namun, di sisi lain, terorisme sendiri memanfaatkan perangkat globalisasi seperti media sosial untuk menyambarkan, keluaskan ancaman ketakutan Kemudian, dalam cepatnya globalisasi dalam media masa ini membuat teroris menjadi memanfaatkannya untuk melancarkan perubah gada doktrin radikalisme Pemanfaatan media sosial ini menjadi salah satu hal yang mampu menyampaikan berita kepada publik dengan cepat dibanding media masa lainnya Oleh sebab itu, ide dan gagasan mengenai radikalisme dan terorisme dengan mudah disebarkan dengan memanfaatkan media sosial Gerakan radikal yang muncul di berbagai media sosial menjadi ruang baru untuk melancarkan aksi propaganda, perencanaan, perekrutan, pelatihan, dan ajakan dalam pendirian kilafah Islam Kemudian, ISIS atau Islamic State of Iraq dan Syria ini menjadi salah satu gerakan radikal atau terorisme yang menggunakan media sosial dalam penyebarannya Upaya propaganda yang dilakukan ISIS ini disebarkan melalui berbagai platform yang membuat ISIS menjadi garis terdepan propaganda teroris Selain penyebarannya, melalui media sosial, ISIS juga berusaha menerbitkan majalah online Dalam penyebarannya, ISIS berusaha menampilkan yang baik dalam bidang agama maupun politik Upaya propaganda yang dilakukan ISIS ini terlihat sangat nyata Baik di media sosial ataupun berita internasional Alasan ISIS menggunakan media masa online dalam melakukan penyebaran doktrin radikalisme Pada tahun 1990-an, terjadi penyebaran ideologi radikalisme Tetapi dapat dikendalikan oleh pemerintah Namun, seiring berjalannya waktu, penyebaran doktrin radikalisme tidak dapat dikontrol dan sangat sulit untuk menekan angka penyebaran dari doktrin tersebut melalui media masa Beberapa negara berkembang yang masih berada di bawah resim otoriter dan teknologi yang belum berkembang membuat media masa seperti media cetak dan elektronik menjadi alat propaganda yang efektif bagi penguasa dan mengendalikan pemberitaan mengenai doktrin radikalisme Dalam sudut pandang ini, media masa tidak bersifat independen, objektif, dan netral dalam mengungkap sebuah fakta yang berada di lapangan Akan tetapi, minimnya berita-berita negatif di media membuat situasi dan kondisi keamanan sebuah negara menjadi lebih stabil Setelah melewati beberapa dekade, terjadi perkembangan yang memberikan perubahan yang sangat besar bagi teknologi informasi terutama media masa online Setiap individu juga mempunyai potensi untuk menjadi alat propaganda radikal Misalnya, seseorang yang membuat blog pribadi dengan identitas palsu Ia dapat membuat laman-laman di blog pribadinya yang berisi doktrin-doktrin radikalisme Kebebasan dalam penggunaan media masa ini dapat memicu terjadinya cybercrime yang akan merugikan banyak orang, baik dari segi material maupun non-material Kemudian, akses internet ini juga menjadi alternatif pilihan yang paling efektif dalam penyebaran doktrin radikalisme karena dinilai murah bahkan dalam mengaksesnya tidak dipungut biaya Pemanfaatan media masa ini juga mempermudah penyampaian informasi ke masyarakat dalam kurun waktu yang sangat cepat Namun, jika dilihat di sisi lain, media masa khususnya online dapat disalahgunakan untuk penyebaran gerakan-gerakan radikal untuk mempengaruhi masyarakat khususnya para pemuda dan proses pencarian jati diri mereka Hal ini yang mempermudah gerakan radikalisme merekrut para pemuda karena mereka mempunyai rasa keingin tahuan yang tinggi Gerakan muslim radikal mengklaim bahwa hampir setengah pemuda Saudi menjadi anggota terorisme yang direkrut melalui internet Selain itu, sistem perekrutan beberapa kelompok yang berhaluan giri atau Eropa seperti neonasi, skinhead, dan ku-kluk yang menargetkan pemuda sebagai sasaran propaganda melalui internet Meskipun negara di Eropa mengkriminalkan tersangka hate propaganda akan tetapi dalam pemberlakuan undang-undang pelanggaran penggunaan internet untuk penyebaran doktrin radikal sangat sulit untuk diterapkan Banyak penegak hukum yang menerima banyak laporan mengenai tindak kriminal di internet Namun, mereka tidak dapat menindak lanjuti laporan tersebut Sejak peristiwa 11 September 2001 memicu kembali lahirnya isu terorisme based on religion yang menjadi sorotan masyarakat internasional kepada kaum muslim Peristiwa tersebut didalangi oleh Al-Qaeda dan gerakan-gerakan Islam radikal yang menyuarakan simbol-simbol Islam yang digunakan secara langsung pada aksi teror tersebut Kaum muslim global mendapat sentimen negatif akibat peristiwa Black September hingga mempengaruhi peta konflik dunia Kembalinya isu-isu radikal terutama pada saat lahirnya ISIS yang menjadi trending topic global setelah mengupload video sadis pembunuhan wartawan Amerika Serikat di Youtube Atas video tersebut, ISIS berhasil menyampaikan pesan ekstrimnya kelompok ini sekaligus menunjukkan eksistensinya di media online Video tersebut juga digunakan oleh ISIS untuk menarik masyarakat internasional agar bergabung ke dalam kelompok terorisme tersebut Penggunaan media masa oleh ISIS terutama internet sangat memudahkan ISIS dalam menyebarkan doktret radikalisme perekrutan anggota melakukan cybercrime dan digunakan sebagai sarana untuk penyebaran kegiatan-kegiatan ekstrim yang dilakukan oleh ISIS Hal tersebut bertujuan untuk menyebarkan aksi teror dan ketakutan kepada masyarakat internasional Hingga saat ini, media masa digunakan sebagai alat propaganda yang sangat efektif karena dapat mencapai sasaran secara akurat sistematis dan prosedural Selanjutnya yaitu perbedaan strategi antara ISIS dan Al-Qaeda dalam melakukan propaganda penyebaran doktret radikalisme di media sosial ISIS dan Al-Qaeda merupakan dua kelompok terorisme internasional Meskipun secara ideologis dan agama sama-sama dimotivasi oleh Islam terdapat perbedaan bahkan permusuhan diantara keduanya Terjadinya perpecahan antara ISIS dan Al-Qaeda ketika Abu Bakar al-Bahdadi yang merupakan pemimpin ISIS memiliki misi yang berbeda dari misi Al-Qaeda dimana misi perjuangan ISIS untuk menciptakan perang antar anggota suatu masjab yang berada di Irak dan Suriah dengan menggunakan cara-cara kekerasan sehingga pada tahun 2014 Abu Bakar mengumumkan berdirinya ISIS dan menyatakan dirinya sebagai khalifah terpilih sehingga secara resmi Abu Bakar memutuskan hubungan antara ISIS dan Al-Qaeda Setelah terjadinya perpecahan terdapat berbagai perbedaan diantara keduanya khususnya terkait dengan strategi dalam melakukan propaganda penyebaran paham radikalisme di media sosial Terdapat beberapa perbedaan yaitu yang pertama ISIS lebih efektif menggunakan media sosial untuk mendapatkan atau merekrut anggota baru seperti memanfaatkan platform web yang lebih baru dan lebih mengutamakan kekerasan yang ekstrim Penggunaan platform media sosial yang lebih baru memungkinkan ISIS menjangkau kaum muda serta kelompok usia yang muda untuk dipengaruhi Setiap anggota baru yang diperoleh dari media sosial menjadi aset tambahan dalam kampanye propaganda mereka Media sosial terbaru seperti Twitter dan Facebook juga memungkinkan calon anggota baru ISIS dapat berjejaring dengan orang lain Berbeda dengan Al-Qaeda yang menciptakan teroris di seluruh dunia melalui media seperti majalah online yang berisi mengenai tata cara merakit bom Perbedaan yang kedua yaitu fokus di antara keduanya juga berbeda dimana Al-Qaeda berfokus pada musuh yang lebih jauh seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Sedangkan ISIS berfokus pada musuh yang lebih dekat seperti Irak dan Suriah Perbedaan yang ketiga yaitu terletak pada situs berbagi video online seperti YouTube ISIS dan Al-Qaeda juga mengunggah video-video propaganda di akun masing-masing Namun ISIS jauh leberang terangan melakukan berbagai aksi kekerasan dalam video yang diposting Sedangkan Al-Qaeda masih menahan diri ISIS menganggap bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan akan menarik perhatian dan beberapa akan terinspirasi dari hal itu Untuk Al-Qaeda lebih memperhatikan dan mengutamakan citra yang jelas bagi muslim di seluruh dunia Penyebaran doktrin radikalisme ISIS dalam media dan komunikasi internasional seperti Facebook Twitter dan Youtube Yang pertama Facebook Seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat digunakan digunakan sebagai pemicu pergerakan teror dari Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS yang berdampak secara langsung dalam penyebaran doktrin radikalisme Adanya kemajuan teknologi ini menimbulkan perubahan pola rekrutmen anggota kelompok teror Dahulu pola perekrutan yang dilakukan oleh ISIS adalah dengan cara pertemuan langsung Namun setelah terjadinya globalisasi pola tersebut berubah menjadi pola pertemuan tidak langsung melalui media sosial Facebook Sehingga dapat dikatakan adanya shifting modus operandi dari perekrutan pendanaan dan pelatihan Dalam melakukan penyebaran doktrin-doktrin radikal mereka menyebarkan pesan dan video di akun Facebook milik kelompok teror Hal tersebut berdampak pada semakin besarnya orang-orang yang terdoktrinisasi karena dilakukan di ruang yang tidak terbatas sehingga mempermudahkan aktivitas terorisme dan radikalisme di internet Propaganda media sosial Facebook dari kelompok radikal ini akan mempengaruhi ideologi seseorang sehingga dapat digunakan sebagai pintu masuk pemahaman radikalisme media sosial Facebook mempunyai berbagai macam fitur-fitur seperti mengunggah foto video dan tautan selain itu Facebook juga mempunyai fitur grup online yang digunakan oleh kelompok radikal untuk menyeimbangkan dari pengumuman jati diri dalam komunikasi dengan anggota lainnya atau dengan anomitas visual adanya fitur ini menjadikan keuntungan bagi kelompok teror untuk memanfaatkan Facebook sebagai media untuk penyebaran doktrin radikalisme pesan-pesan radikalisme sangat mudah diperoleh dari situs online maupun di media masa Facebook pada saat melakukan penyebaran doktrin radikal akun media sosial seperti Facebook milik kelompok teror identitasnya cenderung palsu atau menggunakan cover name cover name merupakan strategi yang dilakukan pada undercover action yang digunakan untuk meminimalisir deteksinya pergerakan mereka proses radikalisasi dari Facebook dapat dikategorikan menjadi beberapa tahap sebagai berikut yang pertama membaca artikel atau buku kedua keingin tahuan yang tinggi ketiga menimpulkan pertanyaan dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut keempat terjadinya diskusi dengan kelompok radikal yang dianggap mempunyai pemahaman yang sama yang kelima doktrinasi yang keenam simpati yang ketujuh aktif yang kedelapan menjadi bagian dari aksi teror dalam pengungkapan kepemilikan akun Facebook dari kelompok radikal ini mereka menggunakan model konseptual komprehensif dengan pengungkapan diri secara online hal ini didasari karena terdapat sejumlah manfaat yang dapat dirasakan seperti biaya yang murah munculnya faktor kepercayaan mempunyai kendali atas informasi dan kesadaran sebagai sentimen utama dalam pengungkapan diri di media sosial Facebook dalam penggunaannya Facebook digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan berita daulah menyebarkan kajian tahuit dan jihad melakukan komunikasi dengan berbagai pihak pendukung atau non-pendukung serta menerapkan SOP dalam pola komunikasi dalam penyebaran dokter yang tersebut dapat dilihat seperti kelompok syiah melakukan kekerasan kepada kelompok suni di suriah hal ini jelas akan membuat kesalahpahaman antar kedua belah pihak selain itu untuk membangun citra dan eksistensi yang baik di media sosial isis menggunakan tokoh yang dikagumi dan berwibawa selain itu isis juga memanfaatkan data atau fakta untuk mempublikasikan bahwa wilayah isis mempunyai kehidupan yang damai sejahtera dan tentram sehingga menimbulkan daya tarik untuk bergabung dari kelompok radikal tersebut oleh karena itu pemanfaatan media sosial Facebook oleh kelompok radikal ini akan menguatkan level ancaman karena menggunakan strategi undercover action dalam melakukan pergerakannya hingga sangat sulit untuk dideteksi penyalahgunan media sosial Facebook ini dapat mengancam stabilitas keamanan nasional dalam sudut pandan intelijen walaupun media sosial tidak berpengaruh secara langsung terhadap keamanan nasional akan tetapi aktivitas yang dilakukan oleh kelompok radikal ini dapat mempengaruhi stabilitas sebuah negara sehingga perlu adanya penegak hukum namun hal tersebut mempunyai tantangan dari pihak Facebook yang membatasi akses database bagi penggunanya yang kedua Twitter Twitter menjadi salah satu situs media sosial yang juga digunakan oleh ISIS sebagai sarana untuk merekrut anggota atau calon jihadis baru tidak hanya itu Twitter juga digunakan oleh kelompok ISIS untuk melakukan intimidasi yang dapat menimbulkan rasa takut kepada pengguna Twitter yang lain melalui sikap ideologis yang diciptakan meskipun Twitter memberikan batasan dalam satu akun untuk memosting sebuah pesan ISIS masih bisa memanfaatkannya yaitu dengan mengirimkan postingan seperti deklarasi agama dan komentar dalam ukuran kecil sehingga dapat menimbulkan daya tarik grup tujuan utama dari kelompok ISIS di Twitter yaitu untuk menciptakan suasana ketakutan dan kecemasan selain itu Twitter juga memungkinkan ISIS untuk memberikan pesan-pesan yang disebarkan dengan cepat serta memperkuat narasi tersebut dengan adanya retweet keribuan pengikut sehingga Twitter bertindak sebagai saluran suara satu arah di mana ISIS dapat mengirimkan pembaruan langsung yang berasal dari para pejuang yang metweet mengenai bagaimana rasanya berada di Suriah di mana hal tersebut menjadi salah satu tujuan ISIS untuk memenangkan hati serta pikiran dan juga untuk mempertahankan daya tarik dari kelompok ISIS khususnya bagi kaum muda namun sejumlah akun Twitter yang digunakan oleh kelompok ISIS untuk menyebarkan berbagai pesan radikalisme telah dihapus dan ditangguhkan meskipun demikian ISIS masih dapat hadir secara online melalui berbagai retweet yang telah dibagikan secara luas keribuan pengikutnya serta melalui strategi yaitu melalui sebuah aplikasi Twitter berbahasa Arab bernama The Down of Glad Tidings yang diciptakan oleh kelompok ISIS The Down of Glad Tidings sebelum terdeteksi dan ditangguhkan dipromosikan kepada pejuang lain di Twitter sebagai cara untuk dapat mengikuti dan melihat kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ISIS tidak hanya itu Twitter versi ISIS tersebut juga memungkinkan untuk meminta kepada ribuan pengikutnya untuk berulang kali mentweet atau membagikan sehingga kelompok ISIS dapat lebih terkenal di jejaring media sosial khususnya Twitter aplikasi tersebut memungkinkan penggunaan pengguna untuk melihat dan memantau tweet tautan tagar gambar komentar serta video yang diposting di akun khusus untuk menghindari deteksi yang dilakukan dari pihak Twitter resmi terkait aplikasi tersebut kelompok ISIS meminta data pribadi terutama bagi pengguna baru ketika pendukung ISIS memulai untuk mengikuti sebuah tagar maupun tautan maka mereka akan meminta pendukung di seluruh dunia untuk mengibarkan bendera kelompok ISIS membuat sebuah film yang menceritakan diri mereka sendiri serta mengunggahnya di media sosial kelompok ISIS juga melakukan pembajakan di situs media sosial Twitter resmi yaitu dengan memasukkan sebuah link berisi sebuah konten propaganda yang disisipkan ke dalam sebuah tagar yang sedang menjadi perbincangan utama terima kasih ketiga yaitu Youtube Youtube merupakan platform media sosial untuk membagikan sebuah video yang memiliki jangkauan dan penonton global yang besar kelompok ISIS menggunakan Youtube sebagai magnet untuk menarik ribuan komentar tampilan forum serta postingan melalui penggunaan video yang diberikan diunggah di Youtube kelompok ISIS memulai sebuah kampanye yang meminta muslim untuk bergabung dengan ISIS video-video tersebut menarik banyak penonton serta meninggalkan banyak komentar yang menukung ISIS video yang diunggah juga tersedia dalam berbagai bahasa yang bertujuan untuk menambah daya tarik transnasional ISIS yang menggambarkan ISIS sebagai pejuang yang memiliki kesadaran moral yang juga melindungi dan membantu warga sipil video-video tersebut diproduksi dengan kualitas yang tinggi serta citra yang kuat dengan demikian media menjadi alat penyebaran ideologi yang sangat berpengaruh di era globalisasi saat ini selain itu media juga alat yang digunakan untuk mengirimkan informasi sehingga globalisasi dan budaya dapat diterima dengan baik dari apa yang telah dijelaskan dapat diambil dua kesimpulan yang pertama yaitu media masa mengambil peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat hal ini khususnya kepada para pemuda mengenai ideologi radikal hal ini diperparah dengan banyaknya organisasi teroris yang memanfaatkan media sosial untuk penyebaran propaganda dan perikurutan anggota dengan menargetan kaum muda yang potensial kemudian yang kedua media masa juga memiliki peran penting dalam menangkal isu-isu radikalisme yang tersebar ke publik hal ini menyebabkan masyarakat ini sehingga bisa mencegah berkembangnya gerakan-gerakan radikal mulai dari lingkungan di sekitarnya selain itu informasi informasi yang tersebar di media masa menguntukkan gerakan-gerakan radikal sebagai akibat dari propaganda yang dilakukan secara cuma-cuma namun media masa juga bertanggung jawab secara moral dan sosial karena juga memunculkan gerakan di masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungannya dari sesuatu yang bisa memengganggu ketertiban dan keamanan umum tanpa bergantung pada pemerintah sekian yang dapat kami sampaikan apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati